hai 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 semuanya seloksi here hari ini aku baru aja mandi dan gak sabar banget pengen cobain si Maybelline yang ini tuh yang restin Oke kalau gitu kita langsung mulai aja Nah jadi kemarin itu aku sempat lihat postingannya tasia farasha dia itu pakai si Maybelline yang restin ini kebetulan juga ada beberapa beauty influencer yang aku ikutin juga udah nyobain ini dan akhirnya aku penasaran akhirnya aku check out aja ini tuh produk terbaru dari Maybelline ya kayaknya Maybelline itu udah lumayan lama nggak ngeluarin kayak foundation barunya gitu untuk packagingnya sendiri dia cukup simple ya kayak gini tuh dan ini tuh tubenya kayak plastik gitu dia isinya sekitar 30 milian terus yang beda dari si Maybelline restin ini katanya dia mengklaim hybrid antara skincare dan makeup jadi tahun ini tuh lagi banyak banget brand yang ngeluarin kayak produk yang udah ada skin care-nya terus setelah aku baca-baca di kemasan belakangnya ini katanya dia itu natural coverage terus juga instant radiance dan dia juga bisa untuk brightening terus juga katanya dia obri table dan juga bisa meminimalisir tampilan dark spot kalian terus juga ini katanya bisa untuk sensitif skin sama non-comedogenic dan juga Maybelline restin ini dia udah ada SPF-nya SPF 50 terus juga dia udah ada kandungan vitamin C-nya makanya dia bisa untuk bikin kulit jadi brightening gitu ya oke kalau gitu kita langsung coba aja ini aku beli kemarin yang shade nomor 03 dia ada beberapa pilihan shadenya juga kita langsung lihat aja untuk tekstur dari produknya sendiri menurut aku dia itu apa ya aku kira dia bakalan cair gitu loh ternyata enggak dia lumayan agak kental gitu tapi pas dipegang ini entah kenapa ada kayak bulir-bulirnya gitu nah ini aku agak deketin sedikit untuk yang warna 03 itu dia kayak gini ya warnanya semoga ini masuk di di warna kulit aku Oke dia kayak gitu warnanya Oke ini aku bakalan ambil lagi nih dia warnanya kayak gini ya untuk yang nomor 03 ini aku pakai dulu di setengah wajah Hai sebenarnya dia mau di blend pakai tangan pun juga gampang ya tuh Hai terus ini aku mau agak ratain sedikit pakai sponge Hai menurut aku dia enggak terlalu yang coverage gitu ya nih kayak apa ya Oke untuk coveragenya sendiri menurut aku dia cukup siri ya aku kira dia bakalan kayak foundation dan Maybelline yang fit me ternyata ini enggak tapi tenang aja kalian bisa kayak build up gitu Hai Hai ini aku berdoa semoga kulit aku enggak tambah jerawatan karena aku tuh agak susah cocok gitu loh dengan makeup yang ada kandungan skin care atau kayak ada kandungan vitamin C nya jadi semoga aja ya oke dia kayak gini Hai Oke ini tadi aku udah tambahin sedikit ternyata dia enggak terlalu cover banget gitu Hai nah ini bisa kalian lihat menurut aku dia cukup sir gitu ya enggak yang terlalu coverage banget mungkin ini lebih diperuntukkan buat kalian yang emang si kulitnya tuh udah bagus gitu kayak kayak cuman pengen ngeratain warna kulit aja ini aku bakalan pakai lagi Hai di sebelah sini untuk di-blendnya sih ini cukup enak menurut aku Hai Oke ini aku udah pakai di seluruh wajah sejauh ini sih menurut aku untuk Maybelline fastin ini tuh emang diperuntukkan untuk kalian yang emang wajahnya kayak udah mulus gitu jadi kayak enggak terlalu butuh coverage tambahan karena dia itu pas dipakai menurut aku tuh kayak bener-bener natural banget gitu loh terus juga hasilnya dia nggak met ya nggak yang terlalu met banget ini masih ada radiance radiance nya sesuai sama klaim terus ini kerasannya juga bener-bener ringan banget dan ini yang aku suka dia itu lama kelamaan aku lihat kayak menyerap gitu loh ke si kulit kulit kita jadi jatohnya kayak nggak pakai apa-apa gitu kayak nggak pakai complexion Oke ini aku udah selesaiin makeupnya karena aku juga lagi buru-buru mau pergi kita bakalan sekalian wear test si Maybelline fresh tin ini tadi aku nambahin sedikit pakai concealer karena jujur untuk si Maybelline ini tuh lama-kelamaan dia kayak menyerap gitu loh sama kulit jadi menurut aku ini tuh cocok untuk kalian yang suka tampilan makeup no makeup gitu Oke sejauh ini untuk si Maybelline fresh tin dia tuh kayak gini bener-bener natural banget kalau dilihat aslinya Oke aku bakalan wear test mungkin kayak beberapa jam ke depan dan kita ketemu lagi aku udah pakai si Maybelline fresh tin ini sekitar lima jaman gitu sejauh ini sih kondisi sih wajah aku kayak gini ya tuh untuk di area idung ini udah hilang karena tadi aku juga aktivitasnya kayak di outdoor gitu terus juga tadi tuh aku pakai masker dan pakai motor kemana-mana jadi untuk di area idung hilang untuk di area lain sih yang enggak terlalu berminyak gitu dia masih ada ya sebenarnya cuman enggak emang covernya kayak agak sedikit menurun gitu apalagi yang ada noda-noda bekas jerawatnya tuh sejauh ini sih aku lumayan suka ya karena ini aku tadi enggak pakai primer terus juga tadi aku setnya pakai loose powdernya kayak cuman dilewat-lewatin doang enggak yang bener-bener di baking gitu menurut aku minyaknya di kulit aku yang emang oily sih segini tuh normal ya dan yang aku suka dari si Maybelline ini ternyata dia itu enggak kayak foundationnya Maybelline yang biasanya kalau udah udah lama tuh di aku agak sedikit oxidize-nya tuh bikin kusam gitu ya Sedangkan kalau yang festin ini enggak sama sekali ini masih kelihatannya masih cerah gitu dan menurut aku lama-kelamaan si Maybelline festin ini tuh dia bener-bener kayak ngeblend sama warna asli kulit gitu dan enggak kelihatan pakai sesuatu gitu ya mungkin karena ini tuh emang diperuntukkan untuk daily dan itu bagus terus buat kalian yang kulitnya tuh emang enggak terlalu banyak noda bekas jerawat dan noda hitam nih untuk ngeratain warna kulit terus juga untuk kayak bikin kulit lebih sehat gitu ini oke banget sih menurut aku terus juga aku suka dia bener-bener ringan emang ini lebih cocok untuk dipakai daily gitu terus untuk kalian yang wajahnya emang cenderung kering kayaknya ini tanpa diset pun juga udah oke ya untuk si Maybelline festin ini sejauh ini aku lumayan puas gitu sama produk dari Maybelline yang festin ini mungkin nanti kedepan aku bakalan pakai lagi beberapa kali karena ini jujur baru pertama kali banget aku pakai tapi aku udah lumayan puas sama hasilnya dan kemarin itu harganya sekitar 104 ribuan gitu untuk satu botolnya nih nanti aku bakalan tulis di description box kalau kalian pengen coba juga untuk link pembeliannya oke kayaknya itu aja videonya hari ini makasih yang udah nonton makasih yang udah subscribe dan sampai jumpa di video aku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati